Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian Untuk membawakan satu video Judulnya Kenapa masih menggunakan Windows 10 Kawan-kawan, apakah kamu yang Sedang menonton ini Masih juga menggunakan Windows 10 Atau kamu sudah menggunakan Windows 11 Mau tahu jawaban yang Paling banyak atas pertanyaan Kenapa masih menggunakan Windows 10 Tonton video ini sampai selesai Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya Baru menyaksikan channel saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe Jangan lupa kamu tekan akun bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Kawan-kawan sekalian Sejujurnya saya ingin tahu banget ya Kenapa orang-orang masih menggunakan Windows 10 Padahal Windows 11 sudah diluncurkan Lebih dari 1 tahun Dan bulan Juni nanti Itu sudah genap Berusia 2 tahun Secara tidak resminya Setelah 3 hari Saya mendapatkan hasil yang Sudah saya duga-duga sebelumnya Oke sekarang saya kasih lihat Teman-teman juga ya Nanti sembari saya komentari Oke ini dia teman-teman Pertanyaannya Angket ini Atau polling ini Atau questionnaire ini Saya lakukan selama 3 hari ya Kamu bisa lihat sini Ini 3 hari teman-teman Jadi pertanyaannya itu Kenapa masih menggunakan Windows 10 Tolong jawab dengan jujur Angket ini berlaku 3 hari Dan kami bisa lihat juga Ada 774 votes Atau ada 774 orang yang Ikut serta dalam Polling ini Kami bisa lihat situ teman-teman Ya Komputer atau laptop Tidak mendukung Windows 11 Itu 51% Dan ini yang saya sudah duga Teman-teman Kemudian 2 Masih suka Windows 10 Sebanyak 21% Yang ketiga Pernah coba Windows 11 Dan tidak suka Sebanyak 4% Yang keempat Banyak aplikasi Tidak bisa dipakai Di Windows 11 Itu sebanyak 3% Dan yang terakhir Juga cukup banyak Teman-teman Peringkat ketiga Tunggu sampai Windows 11 Betul-betul stabil Oke Jadi itu kamu sudah lihat Ya hasil daripada Mengapa masih menggunakan Windows 10 Semoga saja Orang yang Ikut dengan Polling ini Atau angkat ini Orang yang menggunakan Betul-betul Windows 10 Teman-teman Oke sekarang Mari kita bahas satu-satu Pertama teman-teman Ya Komputer yang tidak mendukung Windows 11 itu Sebanyak 51 orang Dalam hal ini Kalau kita terjemahkan Dengan angka Itu sebanyak 394 orang Teman-teman Saya kasih lihat sini teman-teman Ya Ini dia Jadi yang 51% itu Dari 774 Sebanyak 394 orang Kemudian Yang 21% tadi Itu sebanyak 162 orang Oke Jadi yang 162 orang ini Teman-teman Yang menjawab Masih suka Windows 10 Menurut saya Itu tidak Jangan masalah Kalau kamu masih Menggunakan Windows 10 Dan kamu suka Ya semoga saya Jawaban itu jawaban jujur Dan itu bagus tentunya Yang ketiga teman-teman Ini dia ya Sebanyak 4% Dari 774 orang Ada sekitar 30 orang Yang mengatakan Bahwa pernah coba Windows 11 Dan tidak suka Jujur saja Saya bingung Dengan jawaban ini Kenapa banyak Eh bukan kenapa banyak ya Kenapa mereka Tidak suka Nah kalau seandainya Jawabannya tidak suka Itu karena Tidak mendukung Ya dia punya PC atau komputer Itu mungkin Tidak ada masalah Tapi kalau jawabannya Tidak suka itu Saya bingung sekali teman-teman Sekarang saya kasih lihat ya Perbedaan antara Windows 10 dengan Windows 11 teman-teman Saya punya juga Windows 10 disini teman-teman Oke teman-teman Ini adalah Windows 10 saya ya Jadi di komputer saya ini Ada 2 operating system Pertama Windows 11 Dan kedua Windows 10 Jadi kalau jawabannya itu Dia tidak suka Saya bingung Kenapa saya bilang Karena semua yang ada Di Windows 11 itu Baru semua teman-teman Ya bukan berarti Semuanya baru ya Tetapi mulai dari Estetika Mulai dari tampilan Mulai dari Apa ya Modernannya itu Jauh banget Kalau dibanding dengan Windows 10 Kita masuk misalnya ya Kita masuk ke Setting teman-teman Windows logo plus i Ini setting ya Ini settingnya seperti ini Nah sekarang kita lihat Sekarang settingnya Di Windows 11 teman-teman Windows logo plus i Nah ini adalah Setting Windows 11 teman-teman Ini Kalau kita misalnya ya Apa Banding-bandingkan Dengan Windows 11 teman-teman Windows 10 ya Ini adalah Windows 10 Jadi buat saya Windows 11 itu Jauh bagusnya kemana-mana Teman-teman Kalau dibanding dengan Windows 10 ini Ya tapi Terserah lah Itu ya Penilaian pribadi ya Cuma kalau jawabannya Pernah coba Windows 11 dan Tidak suka Dan betul-betul Tidak suka Itu membuat saya Bertanda tanya Teman-teman Nah kemudian Hasil yang lainnya Juga adalah Ini sebanyak 3% Orang yang Mengatakan bahwa Banyak aplikasi Tidak bisa dipakai Di Windows 11 Ini sebanyak 3% teman-teman Alhamdulillah Tidak banyak ya Jadi mungkin Dia sudah pernah mencoba Windows 11 Dan dia merasakan Bahwa banyak aplikasi Yang tidak Tidak bisa dipakai Di Windows 11 Buat saya juga Ini Ya alhamdulillah Ini yang paling boncit Cuma 3% doang Tapi menurut saya Teman-teman Kalau seandainya Angket ini Atau questioner ini Saya adakan pada Awal-awal Windows 11 itu dikeluarkan Mungkin masih masuk Angkal teman-teman Sejujurnya Saya sudah bilang Saya memiliki Windows 11 itu Ada 2 teman-teman Yang pertama Yang kamu lihat ini Adalah ini sekarang Ini Yang ini teman-teman Ini adalah Windows Versi beta Saya kasih lihat teman-teman Windows logo plus i Nah kamu bisa lihat sini Teman-teman Ini adalah versi beta Yang seharusnya Teman-teman Di versi beta itu Banyak hal-hal yang Tidak stabil Tapi alhamdulillah Saya sudah menggunakan Ini sekitar 4 bulan Saya sudah pernah coba Dev channel Beta channel Semuanya tidak ada masalah Jadi Tapi Anyway Tidak apa-apa Itu jawaban kalian tentunya Dan yang terakhir Teman-teman adalah Untuk pertanyaan terakhir Saya ingatkan kembali Itu tunggu sampai Windows 11 Betul-betul stabil Dan ini adalah Peringkat ketiga Sebanyak 20% Alias Kalau kita terjemahkan Dengan angka Teman-teman Itu jumlahnya adalah 154 orang Oke Nah sekarang teman-teman Kalau ini Ini juga saya bingung Banget ini Kenapa dia bilang Tunggu sampai stabil Kalian harus tahu Teman-teman ya Bahwa Windows 11 itu Sudah diluncurkan Lebih daripada Satu tahun Dan pada Bulan Juni nanti Itu sudah memasuki Tahun yang kedua Secara tidak Resmi Ada pun nanti Secara 2 tahun itu Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2023 Jadi Kalau dia bilang bahwa Dia tunggu sampai stabil Teman-teman Saya kasih lihat lagi Kalau dia bilang bahwa Dia harus tunggu sampai stabil Betul-betul stabil Saya cuma mengingatkan Saya cuma mau mengatakan Bahwa Tidak ada Operasing System itu Yang betul-betul stabil Nah makanya Tiap minggu Atau paling tidak Dalam satu bulan itu Ada 2-3 kali Yang namanya Update-an Update-an itu Untuk memperbaiki Hal-hal yang tidak stabil Jadi Kalau alasannya Dia tunggu sampai Windows 11 Betul-betul stabil Ya buat saya Agak bingung juga Saya jadi Tapi tidak apa-apa Itu pilihan orang ya Nah sekarang teman-teman Saya cuma mau bilang Kepada kalian yang Menggunakan Windows 10 Saya ucapkan Banyak terima kasih sekali Jadi ingat Saya sudah bilang tadi Saya juga menggunakan Windows 10 teman-teman Ini Windows 10 ya Kamu lihat sini Ini Windows 10 Oke ini Windows 10 teman-teman Jadi sekali lagi Ini Windows 10 Saya juga memiliki Windows 11 Yang ini adalah Windows 11 Oke Dan perlu juga Kalian ketahui teman-teman Bahwa untuk Windows 10 itu Kalian masih punya waktu 2 tahun 9 bulan Sebelum Microsoft Menghentikan juga Dukungannya Saya kasih lihat teman-teman Ya Ini dia Jadi pada tanggal 14 Oktober Tahun 2025 ini Microsoft juga akan Menghentikan dukungan Untuk Windows 10 Ya masih lama sih Masih ada 2 tahun 9 bulan Itu saja yang Saya ingin katakan Dan sebelum saya tutup All I wanna say Saya ingin mengucapkan Terima kasih yang sudah Ikut serta dalam Polling ini Apapun jawaban kalian Saya sih gak ada masalah ya Cuman saya sudah Berikan pandangan saya Mengenai jawaban-jawaban Yang kalian berikan All right I guess that's it Saya kira Tuh lagi teman-teman ya Kalau kamu ada Saran komentar Mengenai video ini Kamu tulis aja Di kolom komentar Kalau kamu suka video ini Beri saya suka Dan kalau kamu tidak suka Juga gak apa-apa Tapi tolong beri juga Saya suka Akhirnya thank you For watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih